Vren, lanjut Racun Boss Show. Setelah bulan lalu kita unboxing yang versi Azura. Keren banget, playable, built-in materinya berkualitas. Di video kali ini kita akan lanjut yang seger. Baru banget, rilis, masuk ke Indonesia. Langsung kita unboxing. Dikasih judul MCTJ02C. Dan unboxing adalah kelikmatan yang hakiki. Wah, meh. Oh my God, box artnya. Gede banget, hampir 3,5 kilo coy. Dan yang unik menarik karena box artnya, ini dikasih wrapping. Gokilnya, cara kita buka wrappingnya. Mojo Toys Open. Tinggal kita cabut dari sini artinya. Penasaran gue? Gak kebawa ya. Dasar. Cungguo itu kadang-kadang suka nipu, men. Tetap kita kudu pakai cutter coy. Malu saya ya. Izin nih, abimah ya. Gambar depannya diambil langsung dari robotnya. Tampilan depannya. Kemudian ada tulisan Nobel Class. 15 up. Sebelah kirinya ada logo dari Mojo. Dia di-voil. Tulisan-tulisan Cina warna orange. Percayalah, walaupun mata gue sipit, gue lebih jago bahasa Sunda coy. MCT strip J02C. Buat temen-temen yang pengen nyari, ini adalah namanya tulisan Mandarin juga. Noble Class Printed Model with Metal Frame. Jadi memang dia udah di-chat dan juga inner frame-nya besi, friends. Sebelah kirinya, dia masih bahasa Mandarin. Tapi yang menarik, tulisan Takeda Shingen. Nama karakternya kali ya. Pinggirnya sama Mojo. Ada hologramnya. Karena dia itu ya, denger-denger uniknya. Karena kita dikasih giant hand. Yang bisa kita pasang, bisa jadi senjatanya, friends. Noble Class 15 up. Ini diulang-ulang terus ya. Depan sama belakangnya berarti sama, friends. Atasnya, bahasa Mandarin. Bawahnya, sama. Sebelum Anda membeli, kita review dulu secara mendetail. Worth it atau enggak, friends. Siap yang ingin beli, kalian bisa cek Instagram-nya di at blackprimetoys. Tetangga gue, orang Bandung, tokonya ada. Terpercaya, Koko Marcel. Langsung kita unboxing. Karena unboxing adalah kerikmatannya Hakiki. Mamen, segel, stiker. Jadi kalau second, BIB langsung ketahuan. Hei, gurih ya. Udah, satu doang. Tinggal kita tarik. Isinya adalah blister. Dan juga manual book-nya. Blister-nya ada berapa lapis? Lapisan bawah, of course, adalah base-nya yang segede laptop. Kemudian atasnya. Dan ini adalah manual book-nya, friends. Warranty sheet-nya. I don't know. Mungkin kalau ada defect atau cacat pabrik. Atau ada aksesoris yang kurang lengkap. Mungkin kita bisa hubungi sellernya. Dan seller bakalan membantu kita untuk claim langsung ke Chinanya. And then dikasih amplop. Manual book-nya, friends. Dikasih amplop. Cover depannya. Kemudian part-part yang kita dapatkan. Apa aja. Artikulasinya. Cara kita pasang baterai. Karena dia nyala di kepala dan juga di dada. Oke. Kemudian hal-hal apa aja yang bisa kita extension. Perutnya bisa kita tarik ke atas. Tarik ke bawah. Wih, keren ya. Kakinya. Kemudian cara kita pasang senjatanya. Oke. Senjatanya nyala. Base-nya. Cara masang base-nya. Cara ganti giant hand-nya. Wih. Ini mantep nih. Kudu dibaca. Supaya mainan kita jadi bener-bener full potensial coy. Gue selalu takjub sama base dari Mosho. Dia tuh ngepelit dan mengutamakan faktor keamanan. Karena kalau robot gede. Dia base-nya kecil. Ambit-ambit jatuh. Pasti bakalan ada plastik-plastik yang somplak. Ataupun retak. Lihat. Base-nya segede ini, friends. Oke. Bener-bener gede. Dan dia tuh bagian atasnya. Sengaja dikasih flat metal. Besi. Tujuannya apa? Supaya. Ininya. Dia tuh bisa magnet. Nah. Dan bisa di posisi manapun juga yang kita inginkan. Sesuai dengan pose dari si robotnya, friends. Tulisannya. Ini progenor efek. Lagangnya. Ini dari bahan plastik biasa. Tiga katana. Udah kayak Zoro. Tapi bedanya. Yang ini. Dua katananya pendek. Sedangkan satu panjang. Lihat detailnya. Gokil, friends. Kita lihat dari yang pendek dulu. Ini sama percis. Jadi kita bakalan satu doang. Dari mulai gagalnya aja. Udah ada teksturnya. Ala-ala katana Jepang sana. Dia full black. Bahannya plastik by the way. Keren ya. Karena ukiran-ukirannya tuh seolah-olah dia terbuat dari kain-kain Jepang gitu ya. Ininya sarungnya. Dia atasnya warna putih. Bawahnya warna ungu. Ada aksen tiga garis. Kemudian ada lining yang cukup panjang. Ujungnya ada aksen dari warna krumenya juga. Di baliknya sama percis. Dan ini bisa kita buka. Oi. Langsung keluar katananya. Yang merah. Seolah-olah nyala efek. Kemudian bawahnya baru yang bagian tajamnya. Atasnya warna abu-abu tua. Bawahnya dia warna abu-abu muda. Ini bahannya semuanya plastik. Ini katana yang lebih panjang. Aksennya berbeda. Yang ini lebih gahar karena gak ada warna kuningnya, friends. Oke. Di sini ada garis krumenya. Panjang banget ujungnya. Sarungnya itu dia ada warna ungunya. Eh, ada nih kuningnya satu nih. Kemudian ada garis tiga sebelah sininya. Ini bener-bener dia menjorok ke dalam. Jadi kesannya lebih 3D. Sama gagangnya. Oh, beda nih. Yang ini gagangnya dia warnanya lebih ke krumen, friends. Gak full black. Tapi dalamnya, kalau kita perhatikan dia sama, coy. Tiga buah katananya ya. Dua sama. Satu. Beda. Oh my God. Gue paling seneng dengan robot-robot yang gede-gede begini, friends. Ini giant hand-nya. Opsional. Kita bisa pasang tambahan untuk desenjata ataupun gak, friend. Warnanya putih. Ada usur-usur warna umuhnya. Hining-liningnya tegas. Ada juga cet-cet dari watermark-nya. Di atas pergelangan tangannya pun ini ada tulisannya. Kecil banget. Kayak tulisan Mosheau dan Caution gitu lah. Jarinya keren karena dia full artikulasi. Setiap ruas jari, dia kita bisa gerak-gerakin dong. Bilangan bawahnya, dia ada lightning-lining tegas. Ala-ala robot-robot gitu. Ada bolong. Gak ngeti buat apa. Mungkin nanti buat kita simpen si senjatanya. Full stickernya. Lightning-lining tegasnya. Memang robot itu bagi gue pribadi ya. Kudu ada lightning-lining tegasnya. Yang membuat dia semakin detail. Ada sedikit aksen dari warna kuningnya. Sistem mekanismenya nih. Nah, oke. Jadi kalau kita pasang, kayaknya terextension dan dia nyolok langsung ke tangannya. Warna putihnya pun beda ya. Yang ini putihnya lebih ke ngedoff. Dia agak krem. Sedangkan yang ini putihnya dia lebih ke glossy. Pastilah tangan segini-gini diperlukan sumber tambahan power. Makanya disini ada tabung yang diikat. Seolah-olah pakai kuning-kuning yang begitu tuh. Ini sama buat di base-nya. Buat kita nyimpen berbagai macam senjata yang gak kepake. Kita dikasih juga berbagai macam konektor. Kalau kita mau pasang-pasang berbagai macam senjatanya. Udah gitu di blister yang bawah. Kita dikasih efek rambut. Aura gitu, friend. Kuning. Agak transparan. Dan ini ada artikulasinya dikit. Mirip-mirip yang Azura kemarin. Kemudian kita dikasih tiang. Nah, ini nanti buat spear-nya nih. Yang ini nih. Ini buat spear-nya, friends. Dia bahannya die-case. Besi. Ini buat nyolok si robot ke base-nya. Sama, besi juga supaya kelihatan lebih kokoh. Oh my lord. Senjata atasnya. Kayak kapak gitu. Super futuristik. Modern banget. Ini bagiannya tajamnya. Dia warna merah. Ada aksen-aksen robotik-robotik juga. Dari warna krum-krumnya. Ujungnya dikasih bahan aklirik. Kesannya tajam. Dan ini nanti nyala coy. Baru ke bagian sidinya. Kayak ada sistem-sistem robotnya juga. Ada kayak semacam pegas-pegasnya. Tuas-tuasnya. Turbo engine-nya gitu. Perpaduan warnanya. Keren banget nggak sih? Ada yang silverstone. Ada yang agak black juga. Belum lagi nih. Pipa-pipanya warna putih. Ada hiasan dari warna gold-nya. Ada yang kayak pipa. Tabung. Oke. Dalamnya ada yang kayak rege-regenya. Wih. Kita kalau mau kit. Pengen jadi begini. Susah coy. Ada watermark vinylnya juga. Efek turbo-nya. Ini warnanya super glossy. Mengkilap. Gold dan krumenya, friends. Ini juga watermark vinyl. Ada aksen dari baut-bautnya juga nih. Cara pasangnya. Ini tinggal kita colok ke bagian atas. Ini senjata kapaknya jadi super panjang. mematikan. Ini gue masih nggak ngerti ya. Turbo birunya. Warna biru nih ya. LED-nya. Kalau kita pencet extension. Dia jadi warna merah coy. Hah. Hah. Gimana ceritanya coba? Kalau kita balikin. Pencet lagi. Tuh. Biru lagi men. Gelo nggak sih? Dengan harga PO. Di bawah 3 jutaan. Kita bisa dapet gimmick-gimmick LED. Yang kayak gini coy. Nah. Woh. Oke. Ini masih baru. Terbungkus dengan rapi. Kita buka-buka dulu. Setiap busa-busa yang menempelnya. Karena kalau barang BIB. Mohon maaf nih. Kalau penjualnya kurang api. Ini busa-busanya kadang-kadang udah hilang men. Konsepnya. Kesannya. Dia tuh bener-bener kayak seorang samurai. Yang sedang pakai baju jirah. Kebanggaan dari samurai Nippon gitu friends. Iya nggak sih? Dari helm. Shoulder armornya. Colornya tuh. Kerasa banget kalau ini adalah baju jirah dari Nippon Warrior. Wih. Berat coy. Penasaran nggak sih? Coba kita timbang ya. Kira-kira dia berapa kilo coy. Nah. Sekilo. Lebih sebelas ya. Dan yang kedua yang paling mencolok adalah. Lion yang ada di chest armornya friends. Ini lionnya bener-bener lion coy. Ada matanya dua. Bisa nyala. Walaupun yang gue defek. Itu dia ada gigi taringnya tuh. Hidungnya men. Ya. Jadi dia kayak penjelmaan siluman harimau gitu lah. Kepalanya. Looksnya tuh udah kayak tengkorak nggak sih? Matanya kayak bolong gitu. Giginya mulutnya tajam banget. Tanduknya dua. Cuma memang warna culanya rada aneh ya. Dia itu gradasi dari warna orange menjadi warna merah. Merah. Kemudian di shoulder-nya. Ini kalau kita perhatikan dia ada kayak semacam watermark. Jadi bener-bener nggak bisa mengelupas. Ada logonya. Kemudian tulisan sebelah kanan. Takeda Singen. Sebelah kirinya MCT Custom 02. Di sini juga ada sama Takeda Singen. Di sini JC02. Di balik doang ya. Val dari chest armornya keren banget. Dia lion. Tapi kalau kita perhatikan. Dalamnya inner frame-nya tuh kelihatan friends. Jadi detail-detail dari mesinnya tetap kelihatan. Karena kalau nggak kelihatan. Ini jadi bener-bener kayak lion. Mainan anak-anak. Dengan adanya detail inner frame-nya kelihatan. Kesan collectible toys-nya lebih kerasa. Taring-nya ini warna abu-abu yang super tajam banget. Sampai ke diafragma bagian ke bawah. Udah gitu si lion-nya ini. Dia ada penutup framing-nya dari warna abu-abu tuanya tuh. Shoulder armor-nya gue suka banget. Karena berasa warrior Jepang banget. Atasnya ada warna kuning-nya. Oke. Kemudian ada ujung-ujungnya. Ada warna ungu-ungunya. Karena kalau putih semua kesannya jadi kurang bagus ya. Kudu ada aksen dari warna lainnya. Ini bisa kita gerak-gerakin. Dalamnya ada armor dari warna lebih ke black. Bercampur dengan silver stone-nya. Juga bisa kita gerak-gerakin. Di bicep-nya pun ini ada watermark vinyl-nya. Inner frame-nya ini besi. Ada aksen dari warna emas-nya. Kemudian yang paling gokil kalian di bawah sini ya. Kita bisa lihat ada kayak semacam tabung. Sistem mekanisme dari si robotnya itu sendiri, friends. Kiri-kanan sama. Dia similar. Ke belakang. Wih. Jadi armor-nya lebih ke putih. Ada aksen-aksen dari warna krum-krum dan gold-nya juga. Paling gokil karena tulang punggungnya. Nah. Kalau kalian perhatikan. Robotik banget, men. Perpaduan warnanya cakep ya. Ada abu-abu tua. Abu-abu muda. Hitam. Dan juga aksen dari gold yang krum-nya. Membuat dia berasa premium aja sih. Bahannya plastik. Jadi yang die-cast frame-nya itu cuma kaki sama tangan deh. Sedangkan badannya gue rasa ini bahannya plastik. Robot keren. Kudu ada gimmick-gimmick. Dimana ketika dia bergerak, artikulasi. Ada inner frame yang kelihatan. Dan ini si Mosho bikin juga, friends. Ini ada water vinyl. Tuh. Ya. Begitu kita gerakin. Ada inner frame yang ikut terbawa, terekspos. Kalau tutup, dia ikutan ketutup. Ini kolornya warna putih juga, broken white. Ada aksen hitamnya, ada kuningnya sedikit aja. Kemudian ada warna ungunya. Kuning itu mungkin ada karena melambangkan Jepang kali ya. Sang matahari Asia gitu kan. Ada water-water vinylnya, watermarknya bagus. Detail banget. Oke. Dan dia itu leveling. Jadi kolornya itu nggak satu level ya. Yang bagian hitamnya agak ke bawah, yang ini agak ke atas. Jadi enak aja dilihatnya sih. Sampingnya, watermark vinyl juga. Kayak armor di shoulder. Sama. Percis dengan lining-lining warna hitam yang super tegas. Kalau di depannya. Even lining hitamnya juga. Ini bukan di chat atau bukan di garis pidol, friends ya. Ini bener-bener pisahan. Pisahan mokit part yang lain. Kesannya jadi bener-bener kayak mokit, men. Sama depannya juga tuh. Ini lining-lining yang misah-misah ini. Dia tuh bukan stiker, coy. Tapi bener-bener beda part. Kakinya jujur ini tebal banget. Dan berat, friends. Jadi bagian terberat dari ini robot di kakinya. Inner frame-nya pasti ini besi. Bagian depannya warna putih. Dari atas, pangkal, sampai ke sini. Dia dominan hitam. Kemudian di dengkulnya, dia ada aksen dari warna ungu. Pinggirnya warna putih. Gue jadi teringat akan lion. Bentuknya jadi mirip cakar lion gak sih? Tulang keringnya. Dia warna hitam. Ada aksen dari garis orange juga. Belakangnya. Inner frame yang ini, gue rasa besi ya. Bagus karena dia lebih ke glossy. Kemudian ada aksen-aksen dari warna gold-goldnya. Yang seolah-olah dia tuh baut. Kiri-kanan sama. Similar. Water vinyl juga. Gak lupa di bawahnya sini ada turbo-nya dong. Turbo-nya dikasih cat efek pelangi. Menandakan kalau ini panas. Dan sering dipakai untuk mengeluarkan turbo. Ke bawah kakinya, gue lebih suka. Karena lebih detail. Ada kayak sistem exhaust pembuangannya. Yang warnanya itu gold. Jadi dibalik armor-armor yang putih-putih ini. Dia tuh ada mesin sistem mekanisme yang cadas pisang. Sepatunya juga keren. Ini jadi kayak taring dari lain juga. Oke. Bisa kita main-mainin. Watermark juga. Kakinya dia besi men. Nah, even di sole-nya pun. Dia ada hiasannya dari warna gold. Dan juga magnet. Untuk nempel ke base-nya nanti. Selain detail dan paint yang ditawarkan keren. Ya, Mo Show juga menawarkan artikulasi yang manjain tangan. Jadi mata dimanjakan. Sekarang tangan kita manjakan. Oke, pertama kepalanya. Lihat, ini bisa kita tarik. Oke. Sehingga dia bisa muter sampai 360 derajat. Dan ini ada baterainya. Caranya kita buka atasnya. Ini ada artikulasi juga ya. Jadi lebih kelihatan ke atas si helmnya. Tarik agak keras memang. Nah, oke. Kita pasang baterainya. Dua. Split-nya disini. Nah, jadi warna hijau. Kalau kita nggak mau pakai yang ala-ala robot. Kita bisa ganti, friends. Caranya cabut lagi. Ini tapi radaan nih ya. Jadi rada ala-ala Elvis Presley ini, friends. Lion Maru gitu ya. Robot. Tapi dia lion gitu kan. Kemudian ke shoulder armor-nya. Oke, belakangnya. Bisa kita... Wah, extension ke atas. Udah gitu. Gokilnya nih ya. Lihat. Oh my goodness. Dan dia setiap armor-nya itu ada artikulasinya lagi tuh. Shouldernya aja seedahan ini, men. Hitamnya juga bisa. Tuh. Ada juga sama depan. Dan belakang dari armor-nya. Berapa titik, tah? Sepuluh malah ada, tah. Baru di shoulder-nya doang. Kemudian ke tangannya. Dia double join. Cuman sayang, dia bicep-nya nggak bisa muter ya. Oh, nggak bisa, friends. Bicep-bicepnya nggak bisa muter. Dia cuma bisa ke samping begini doang nih. Oke. Kemudian trapeziusnya. Kita bisa tarik sedikit. Nah, keluar. Jadi kita bisa muter 360 derajat tanpa dia bersentuhan dengan armor dari si chest plate maupun shoulder plate-nya. Tekan sini, dia bisa buka buat nanti kita simpen tanahnya. Colok sini. Gue pengen ngasih lihat artikulasi dari tulang punggungnya nih. Tegak benih. Tapi kalau kita bungkukin. Oh my goodness. Lihat. And then yang baru pertama kali gue temukan di robot. Ini color. Bisa kita tarik ke bawah dikit. Nah. Lihat. Oh, yang ke depan nih. Tuh. Kalau aja bisa tarik ke depan dong. Jadi dia buat artikulasinya, men. Oh. Ya. Pinggir. Pinggir. Belakang. Setiap ruas? Oh, nggak ada. Kalau yang di color dia nggak bisa kita gerakin setiap ruas. Beda sama yang di shoulder ya. Belakangnya? Oh, nggak juga, friends. Jadi artikulasi color cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Kakinya? Karena kalau dia bisa ke atas, dia bisa tinggi banget. Oh my God. Lihat, friends. Robot segini-gini, dia bisa artikulasi kayak balerina gini dong. Kakinya, men. Ini maksimal. Oh. Bisa segini, men. Seimbang nggak? Tes. Tes. Kayaknya nggak mungkin ya. Sebenarnya berat. Eh, bisa, ding. Oh my Lord. Tapi jangan lah. Ini namanya penistaan robot, men. Bagi itu ke lututnya. Dia double join. Oh. Lihat nih. Lututnya, begitu kita gerakin, dia ke extension dong. Ya. Jadi inner framenya kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Terakhir adalah si kakinya nih. Ini armornya bisa naik. Udah main, lihat nih. Belakangnya nih, tumpitnya nih. Begitu kita gerakin, nah. Dia ada inner framenya yang ikut main juga, friends. Oke. Gila ya. Mata dimanjakan. Tangan pun ternyata dimanjakan. Cobain pasang giant hand-nya nih. Pertama, ini kita lepas. Oke. Nah, hati-hati. Karena dia bukan ball join ya. Jadi ini kayak semacam capitan U. Kalau patah satu, udah selesai. Di dalam sini, dia ada capitannya. Jadi tinggal kita capitin ke sini. Oke. Udah gitu. Nah, ini, friends. Belakang sini, dia kudu dibuka dulu nih. Nah. Ada lubang. Buat dia nanti nyolokin si giant hand-nya. Oke. Extension sedikit. Kita tinggal colok sini nih. Ini agak susah. Karena kita nggak punya penglihatan. Kita coba pakai feeling ya. Sampai dia akhirnya klok. Baru dia masuk, coy. Jadi ya, agak aneh. Kalau pose berdiri ganteng, tapi tangan sebelah kirinya gede sendiri, friends. Kayak bengkak gitu, coy. Coba kalau dua-duanya ya. Ternyata ini masangnya nggak susah. Gampang, coy. Cabut. Kemudian. Nah, ini intinya dia harus nyolok ke belakang sini dulu nih. Nah. Baru kita colok dalamnya. Nah. Betul aja giant hand-nya. Bisa kita pasangin pedangnya. Tinggal tempel konektornya. Kemudian tinggal colok di telapak tangannya. Cuma rada aneh sih. Tangannya gede, tapi katanannya kecil. Kemudian tiga katana bisa juga kita pasang, friends. Pasang-pasang konektornya. Memang agak ribet, tapi sebenarnya asik sih. Ini bisa kita tempel di pinggangnya kiri-kanan. Atau kita bisa jadiin dua katana seperti ini. Kita tempel di salah satu pinggang. Bisa juga, friends. Kalau gue jadiin dua, langsung gue tempel di pinggang sebelah kiri. Biar lebih berasa seorang samurai yang terhormatnya gitu lah. Ala-ala Roro Noa Zoro. Udah gitu katana yang panjangnya. Karena kita dikasih tiga ya. Yang panjangnya bisa kita taruh di punggungnya, friends. Sama dia juga pakai konektor yang tadi udah dikasihin. Tinggal kita selipin aja di sarungnya. Punggungnya kita buka. Udah gitu tinggal kita colok. Bisa diputer-puter karena dia ada sedikit artikulasinya, friends. Udah gitu tadi spear yang gede banget. Yang merah tadi kita bisa pasang juga. Tapi ini bener-bener berat. Topang satu tangan, dia nggak akan kuat. Dia langsung auto melenyai, coy. Di dada bagian yang kayak singanya ini ya. Dia tuh matanya bisa nyala, friends. Oke, caranya ini kita buka dulu nih. Oke, nomor-nomoran. Nah, masukin baterai. Satu. Tapi anehnya yang gue ini nggak bisa nyala, coy. I am inevitable. Bener juga ya. Konsepnya jadi kayak gontret ini sebenernya. Bukan giant hand, tapi lebih ke gontret deh. Untuk memegang senjata-senjata yang gede kayaknya, friends. Nice. Jadi kesimpulannya, mau show dengan harga PO di bawah 3 juta. Ya, memanjakan mata karena chatnya bagus. Painnya keren, bentuknya bagus, detailnya mempesona. Dan juga memanjakan tangan. Karena playable banget. Banyak ases horisnya, banyak yang bisa kita ulik. Udah gitu inner frame-nya besi. Sehingga bisa lebih leluasa, dan lebih lentur, dan lebih kokoh. Hebat. Mo Show bener-bener hebat. Minusnya satu. Kita nggak tahu ini siapa. Based on anime bukan. Ini karakter bebas, original, buatan dari si Mo Show-nya. Kadang-kadang orang Indonesia kudu ada tahu siapa ini knowledge-nya gitu ya. Kudu siapa ini karakternya baru laku. Tapi Mo Show nggak jual itu, friends. Mo Show jual tadi. Manjain mata dan juga manjain tangan. Yang pengen PO-PO begini, atau beli ready, gue nggak tahu harganya naik atau nggak. Kalian cek aja ya. IG-nya di Black Prime Toys. Oke, link di bawah. Black Prime Toys. Aman, terpercaya. Recommended dari gue. Abis ini, kita bakalan kasih lihat pose-pose yang memungkinkan. Banyak banget kita bakalan kasih. Supaya kalian teracuni. Bye-bye. Gue Ferdas Anjaya. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Selamat menikmati. Terima kasih.